Ini yang saya kira memang ke depan betul kata Kak Irma, tinggal diuji. Itulah yang saya kira menjadi momen pembuktian bahwa apa yang dilakukan oleh Guberan itu bukan hanya sebatas gimmick, bukan hanya sebatas pencitraan, ataupun bukan hanya sebatas meniti jalan panjang menuju 2029. Tunjukkan bahwa semua laporan-laporan yang masuk di dalamnya itu bisa dieksekusi. Tanpa grafik itu, maka sehebat apapun pola komunikasi yang dibuat, ini akan dianggap semacam pengaduan yang penuh dengan harapan. Bismillahirrahmanirrahim, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Irma Suryani sepertinya memuji-muji program layanan aduan lapor Maswa Pres di belan. Namun seketika itu pun, sepertinya narasi yang dibanguinya rontok sudah oleh Bang Adi Parikno. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Kalau saya menanggapi yang disampaikan Angga, justru sebaliknya Anda gagal. Gagal total, katot. Anda bilang punya IT, punya tools yang begitu bagus, nggak ada hasilnya. Ya kan? Nggak ada hasil. Saya ingin usah, sejam dulu nanti. Jangan kebiasaan ya. Jadi, nggak ada hasilnya kenapa? Nggak berubah kok. Banyak tuh kasusnya Wanda Hamidah aja nggak Anda selesaikan. Itu di depan mata sahabat saya tuh. Ngadu kok ke sana, ke TUP, ke TGUP, PP ya. Apa hasilnya? Gaji gede tapi nggak ada hasil. Nah, kalau ini yang Gibran lakukan ini menurut saya, ini bagus, keren. Wakil presiden loh, turun tangan langsung. Waktu SBY, nggak turun tangan langsung wakil presidennya. Anda apalagi? Gubernurnya nggak turun, cuma nyuruh doang. Ya nggak selesai. Kan yang memegang otoritas untuk bisa menyelesaikan itu. Gubernurnya, presidennya, wakil presidennya, itu orang yang punya otoritas. Kalau ngomong semua sama cecungu-cecungu di bawah, kasih laporan, mau Anda kirim kemana juga nggak bakal selesai. Seperti yang dibilang Bang Subiakto tadi, nggak selesai. Jadi Anda nggak bisa bilang bahwa mundur ke belakang, ini maju ke depan. Wakil presiden, wakil presiden, ngerjain ginian, itu luar biasa. Dan dia pasti sudah lapor dengan presidennya. Problemnya adalah, kenapa diskusi soal lapor Mas Wapreh ini ramai? Satu, problemnya itu adalah bahwa pengaduan-pengaduan langsung yang selama ini diberikan oleh masyarakat, kita itu tidak pernah mendengar secara nyata, secara detail bagaimana progres reportnya. Sejak zaman SBI, orang sudah melapor soal illegal logging. Sejak SBI misalnya, orang juga melapor bagaimana terkait dengan mafia tanah, terkait dengan korupsi. Hal yang sama juga dilaporkan kepada presiden Jokowi. Hal yang sama juga dilaporkan kepada Ahok waktu Gubernur, kepada Anies Baswedan, dan Ganjar Paranawo, dan di tempat-tempat yang lain, persoalan-persoalan penting ke daerahan yang sangat sayang sekali. Kita, masyarakat secara umum, tidak mampu mendeteksi. Dari laporan itu, bagaimana progres reportnya? Wajar kalau kemudian ketika ada kanal langsung yang bisa mengakses presiden, orang bertanya, ini kan seperti yang sebelum-sebelumnya, lah ya mutu, lah ya, ya, gitu ya. Yang nggak hidup dan nggak mati, tampilannya ada soal komunikasi langsung dengan presiden, wakil presiden, para menteri dan pejabat, tapi pada level eksekusi sama saja dengan yang sebelumnya. Inilah yang kemudian membuat kenapa pertanyaan-pertanyaan soal apakah lapor langsung ini bisa menyelesaikan persoalan ataupun tidak. Kan itu perdebatannya. Nah, yang kedua, ini harus kita cek ya. Saya dua, tiga hari ini agak sedikit main tuh, DX dan IG respon dan pertanyaan secara umum terkait dengan apakah lapor khusus kepada wakil presiden ini efektif atau tidak dan akan mampu menyelesaikan persoalan. Termasuk misalnya, bagaimana engagement masyarakat untuk melaporkan persoalan-persoalan yang ada di sekitar. Sorry to say, kalau DX tuh memang kesannya negatif, Bang. Sangat negatif. Negatif, memang. Di IG, agak sedikit mulai muncul harapan-harapan. Jangan suudan, jangan buru-buru menghakimi. Meski harus dikatakan 80 persen, mostly, mereka mengatakan sama wae dengan yang sebelumnya. Nggak ada respon. Rata-rata laporan misalnya kalau ada WhatsApp, ini sudah dua hari, centang satu tuh, nggak ada respon, ada yang tiga hari misalnya nggak ada respon, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi sikap apatisme ini sebenarnya didasarkan pada satu realitas politik yang memang tidak bisa dibantah. Bahwa berkomunikasi langsung dengan wakil presiden, orang penting di negara ini nggak gampang, tidak bisa bim salabim. Apa yang disampaikan oleh abang kita dari Sido Warjo, juga melapor soal mafia tanah, ini nunggu 14 hari. Nanti akan diteruskan kementerian terkait, nunggu lagi berapa hari. Nanti diteruskan ke Bupati, Gubernur, dan seterusnya agak panjang. Nah, karena ekspektasi masyarakat itu begitu besar dengan aduan ini, bukan kesan positif yang justru timbul. Jadi efeknya itu negatif, Bang. Karena kan ada kesan, kalau mampu mengakses wakil presiden, persoalan yang selama ini nggak selesai, persoalan yang selama ini berbelit-belit, persoalan itu yang nggak tuntas, itu bisa tuntas dalam sekejap, Bang. Kan begitu jalan ceritanya. Ya, untuk apa juga kita ngadu ke presiden dan wakil presiden, kalau persoalannya juga munggu waktu yang lama. Kan itu yang terjadi. Untuk apa juga? Misalnya berkomunikasi dengan presiden secara langsung, kalau responnya berbelit-belit dan sangat birokratis. Ini yang saya kira, memang ke depan betul kata Kak Irma, tinggal diuji, apakah pengaduan secara langsung yang dibuka oleh Wapres, Gibran, dan Kabumi Ngeraka, ini akan memiliki portfolio yang berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. itulah yang saya kira menjadi momen pembuktian bahwa apa yang dilakukan oleh Gibran itu bukan hanya sebatas gimmick, bukan hanya sebatas pencitraan, ataupun bukan hanya sebatas meniti jalan panjang menuju 2029. Harus diakui ketika muncul aplikasi ini, responnya memang tensinya agak negatif. Harus diakui ketika aplikasi langsung berbicara dengan wakil presiden ini, di launching secara terbuka, itu juga tonnya agak kurang baik. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk membungkam suara-suara kritis, satu-satunya cara untuk membungkam bagaimana suara-suara nyinyir dan bublia, tunjukkan bahwa semua laporan-laporan yang masuk di dalamnya itu bisa dieksekusi. Dan yang paling penting harus dilaporkan grafiknya. Dari seribu laporan, separohnya sudah dieksekusi. Dari sepuluh ribu laporan, lapan puluh persennya sudah dieksekusi. Tanpa grafik itu, maka sehebat apapun pola komunikasi yang dibuat, ini akan dianggap semacam pengaduan yang penuh dengan harapan kosong, hard cost alias pemberi harapan palsu. Oke guys, jadi politikus Partai Nasdem, Irma Suriani, memuji langkah wapil presiden diperlaka pemiraka dengan program lapor mas wapres. Irma menilai langkah tersebut sebagai terobosan. Namun berbeda dengan pengamat Adi Praito yang memberikan pandangan kritis terkait peluncuran kanal laporan langsung tersebut. Menurut Adi, respon di partner Twitter menerung negatif dan meragukan efektivitas kanal pengaduan ini. Banyak yang mengeluhkan laporan mereka yang tidak mendapat anggapan, bukan sekedar tentang satu di WA selama berhari-hari. Adi Praito lantas menyampaikan kritik tajam berkait efektivitas kanal pengaduan yang sudah ada sejak di era SBI hingga Jokowi. Meskipun kanal aduan dibuka, banyak laporan publik berkait isu-isu penting seperti illegal logging, mafia tanah, dan korupsi yang tidak kunjung diselesaikan dengan cepat dan tuntas. Ini menyebabkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap rendah. Menurut Adi, satu-satunya cara untuk mengubah persepsi negatif publik adalah dengan membuktikan bahwa laporan-laporan yang masuk benar-benar ditangani dan diselesaikan. Grafik capaian seperti dari seribu laporan dan 500 sudah dieksekusi akan menjadi bukti nyata bahwa kanal ini berasalat pencitraan. Jadi memang analisa dari Bung Adi Praikno itu keren, logis, dan juga masuk akal. Jadi begitu cara untuk membungkam nasionalasi negatif tentang program laporan masjid-masjid ini guys. Jadi menurut kalian gimana guys? Tulis komentar di bawah ini ya guys. Saya Zip Amir dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!